Polres Bangkalan menyeret RB 27 tahun ke IGD RSUD Syamrabu Bangkalan pada minggu 7 Januari 2024. RB diajak menengok seorang bayi mungil yang baru saja dia lahirkan dan dia buang di sebuah pasar. Iya, RB merupakan ibu dari bayi yang ditemukan di meja lapak pasar Tanah Merah Bangkalan pada Jumat 4 Januari 2024 lalu. Penangkapan mama RB terbilang mudah lantaran si kecil ditemukan masih mengenakan gelang bidan berisi identitas ayah dan ibunya. Sambil didampingi unit perlindungan perempuan dan anak, RB tak bisa lagi membendung air matanya. Wanita asal kecamatan Galis ini tak bisa lagi sembunyikan fakta bahwa si bayi lahir akibat hubungan di luar nikah. RB bahkan mengaku datang ke bidan sendiri dan ngotot pulang bersama bayinya tanpa menunggu satu pun keluarga yang menjemput. Di tengah pikiran kalut, mama RB asal geletakan bayinya sendiri di pasar MSI dan pergi tanpa melepas gelang identitas dari tangan si kecil. RB mengaku sebagai janda anak satu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Si bayi ini merupakan bayi hasil hubungan gelapnya dengan seorang pria yang kini turut diburu polisi. Akibat hal ini, mama RB pun dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.